Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bapak rotasi Kita masuk ke definisi rotasi itu sendiri Definisinya seperti ini Jika A titik, jadi A adalah satu titik Dan alfa adalah suatu ukuran sudut Ini alfanya Dengan syarat itu min 180 derajat kurang dari alfa kurang dari 180 derajat Suatu rotasi dengan pusat A dan sudut putarnya itu alfa ditulis Ini, R A, alfa adalah fungsi dari V ke V yang didefinisikan sebagai berikut Pertama aturannya, kalau P nya sama dengan A Maka R A, alfa P adalah P Kemudian jika P tidak sama dengan A Maka ini, R A, alfa P sama dengan P aksen Sehingga M sudut atau ukuran sudut P A P aksen itu sama dengan alfa Jadi ini P A P aksen sama dengan alfa Dan A P aksen itu sama panjangnya dengan A P Dalam hal ini, ros garis A P aksen itu sama panjangnya dengan ros garis A P Sebenarnya ini kalau digambarkan ya, kurang lebih seperti ini Ini A misalnya Maka bayangannya ini adalah A sendiri Sama, kemudian yang kedua Katakanlah misalnya P yang tidak sama dengan A Di sebelah sini misalnya P nya ini Kemudian rotasikan alfa katakanlah Ini Untuk yang Bayangannya berarti ini seperti ini panjangnya Kita rotasikan seperti ini Ini misalnya alfanya Seperti ini Ini ke sini masih sama panjang Inilah P aksennya Nah itu, itu sebenarnya gambarannya Berdasarkan definisi yang kita punya Maka kita pasti bisa melihat bahwa titik infariannya adalah tunggal Yaitu A sendiri, titik infariannya Titik yang kalau dipetakan itu hasilnya dirinya sendiri Kemudian kalau misalnya P yang kita patahkan Itu ada aturannya nanti di sini Jika P nya yang kita patahkan P yang bukan di A Berbeda dengan A Coba kita lihat Karena sudut alfa itu antara 180 Minus 180 sampai 180 Maka kita sepakati bahwa Jika alfanya positif Eh apa Alfanya positif Jika Arahnya berlawanan dengan Jam Sedangkan alfanya negatif Kalau searah dengan jam Jadi kalau kita bisa lihat di sini Nah ini kan putarannya seperti ini Berarti ini Berlawanan dengan jam jam Berarti ini positif Sedangkan yang satunya Ini ke sini Ini kan berlawanan dengan jam jam Berarti ini negatif Ini positif alfanya Ini negatif alfanya Seperti itu Di bagian ini Dilanjutkan dengan suatu teorema Bunyinya Jika S dan T Dua garis yang berpotongan di A Ini S dan T juga tidak tegak lurus Kemudian Sudut antara S ke T Sudut dari garis S ke T Itu adalah alfa per 2 Maka katanya Rotasi dengan pusat A Sejauh alfa Itu sama dengan Pencerminan Terhadap S Dilanjutkan dengan Pencerminan terhadap T Ada pun untuk Sifat ini Buktinya belum bisa di ini Karena sepertinya Ini buktinya Kurang ini Kurang pas Nanti kita coba cek Bagaimana bukti yang sebenarnya Kita lihat saja dulu Atau ambil saja dulu Sifat ini Seperti itu Demikian juga Sifat yang lainnya Di sini diberikan Bentuk teorema Rotasi dengan pusat A Dengan besar sudut alfa Yang ditulis Ra, alfa Adalah suatu transformasi Silahkan dicoba dibuktikan ini Saya kira ini bisa dibuktikan Kemudian Setiap rotasi itu adalah Isometri langsung Ini juga Sepertinya bisa dibuktikan Yang penting diingat Isometri langsung itu yang seperti apa Kemudian Komposisi 2 pencerminan Adalah Merupakan rotasi atau translasi Ini silahkan juga dibuktikan Jadi Kalau kita punya Dua pencerminan Dikomposisikan Dalam hal ini Pencerminan terhadap garis Kita cerminkan Apa ya Komposisikan Dua pencerminan Maka hasilnya ada Dua kemungkinan Kalau dia bukan rotasi Maka translasi Kalau bukan translasi Maka dia rotasi Seperti itu Untuk teoremanya